Selama Piala Eropa mulai diadakan sejak tahun 1960 hingga saat ini, Inggris belum pernah menjadi juara Piala Eropa. Piala Eropa tahun 2024 ini kembali lagi timnas Inggris masuk ke babak final. Setelah di semipinal mengalahkan timnas Belanda 2-1. Kemenangan atas Belanda yang cukup dramatis itu membuat rakyat Inggris menjadi senang karena timnya lolos untuk kedua kali ke babak final. Sebagaimana kita ketahui pada Piala Eropa tahun 2020 timnas sepak bola Inggris masuk ke final. Ketepatan final diadakan di negaranya sendiri. Tapi sayang sekali di final yang diadakan di Stadion Wembley, Inggris dipermalukan di negaranya sendiri oleh timnas Italia. Padahal Inggris sebagai tuan rumah dan didukung oleh jutaan rakyat Inggris, mendukung penuh agar Inggris bisa menjuarai Piala Eropa untuk pertama kalinya. Tapi sayang sekali, beribu-ribu sayang perlawanan Inggris yang menggebu-gebu itu dapat diatasi oleh timnas Italia. Dan tim Italia yang tidak diunggulkan akhirnya bisa mengalahkan Inggris di babak final. Sehingga pada waktu itu Italia berhasil menjadi juara Piala Eropa 2020. Karena Piala Eropa yang sangat diharapkan oleh timnas Inggris itu, sirna akibat di kalahkan oleh Italia di final. Piala Eropa sangat dinantikan oleh timnas Inggris. Tetapi di final tahun 2020 mereka di kalahkan Italia. Padahal pada waktu itu, sewaktu final, Inggris terlebih dahulu mencetak gol di menit-menit awal oleh gol Luque Shaw. Tapi keunggulan itu bisa disamakan Italia di menit ke-67 oleh Leonardo Bonucci. Sehingga kedudukan imbang menjadi satu-satu. Bahkan di persepanjangan waktu 2x15 menit, kedudukan masih tetap imbang satu-satu. Sehingga diadakanlah babak persepanjangan waktu 2x15 menit. Di babak persepanjangan waktu itu, kedudukan tetap imbang satu-satu. Sehingga untuk menentukan pemenang pertandingan final Piala Eropa 2020 antara Italia dan Inggris ditentukanlah melalui babak adu penalti. Di babak adu penalti ini, nasib sial menjumpai Inggris. Mereka kalah 2x3 dari Italia. Tiga tendangan penalti yang gagal di eksekusi itu adalah Bukayo Saka, Jadon Sancho, dan Marcus Rashford. Ketiga eksekusi itu dapat digagalkan oleh penjaga gawang Italia Gianluigi Donnarumma. Hanya tendangan Harry Kane dan Harry Maguire yang masuk. Sedangkan tiga tendangan penalti Italia yang masuk adalah Domenico Berardi, Leonardo Bonucci, dan Federico Bernasdeski. Sedangkan Andrea Belotti dan Jadon Sancho gagal melakukan eksekusi penalti. Kedua tendangan pemain Italia itu digagalkan oleh penjaga gawang Inggris, Rick Ford. Dengan kekalahan Inggris di final Piala Eropa 2020, membuat timnas Inggris sangat kecewa. Karena Piala Eropa yang selama ini diinginkan mereka tidak pernah kunjung tiba ke tanah Inggris. Bahkan, sewaktu Inggris sebagai tuan rumah Piala Eropa tahun 1996, mereka juga gagal merebut Piala Eropa. Langkah mereka dihentikan oleh Jerman di semipinal lewat aduk penalti juga, yaitu 5-6. Di waktu normal, kedua tim antara Jerman dan Inggris bermain imbang 1-1. Di babak aduk penalti itu, Jerman sukses mengalahkan Inggris 6-5. Bahkan, Jerman berhasil menjadi juara Piala Eropa tahun 1996, yang diadakan di negara Inggris. Penendang penalti satu-satunya Inggris yang gagal adalah Gareth Sorggate, yang kini menjadi pelatih Inggris. Di tahun 1996, Sorggate kecewa karena gagal mengeksekusi tendangan penalti ke Gawang Jerman. Piala Eropa 2020, dia kembali lagi kecewa karena timnya dikalahkan oleh Itali lewat aduk penalti juga. sewaktu pemain dia gagal, dan sebagai pelatih juga gagal. Kenangan buruk di Piala Eropa tahun 1996 dan tahun 2020 itu, segera dilupakan oleh Sorggate. Ia ingin menatap dan bertekad agar anak asuh yang dilatihnya berhasil menjadi juara Piala Eropa 2024 ini. Tentu saja, tim Inggris merasa was-was. Karena tim yang mereka hadapi di final Piala Eropa 2024 ini adalah Raja Eropa, yaitu Spanyol. Yang sudah tiga kali menjuarai Piala Eropa. Untuk itulah, segala upaya akan dilakukan oleh Inggris agar bisa mengalahkan Spanyol di partai final Piala Eropa 2024. Harry Kane sebagai kapten tim Inggris ingin sekali merasakan juara. Maklumlah, selama ini ia selalu gagal bila masuk final. Harry Kane ingin menjadi juara Piala Eropa. Tetapi, sewaktu di final Piala Eropa tahun 2020, ia gagal dan tampil sebagai runner-up. Di final Piala Eropa 2020, ia gagal mengalahkan Itali di final. Di Liga Jerman, kompetisi 2023-2024, ia juga gagal menjuarai Liga Jerman atau Bundesliga. Karena kalah bersaing dengan Bayern Leverkusen. Posisi runner-up di Bundesliga atau di Liga Jerman tentu membuat ia kecewa. Padahal, sebelum ia bergabung dengan Bayern München, Bayern München selalu menjadi juara Liga Jerman. Atau Bundesliga. Kali ini, Harry Kane akan berjuang mati-matian untuk bisa menjadi juara dan merebut Piala Eropa 2024. Tentu saja, keinginan Harry Kane untuk juara Piala Eropa tidaklah mudah. Karena yang dihadapi mereka di final adalah Spanyol, penguasa Eropa yang tangguh. Timnas Inggris berhasil masuk ke final setelah mengalahkan perlawanan Belanda 2-1. Kemenangan Inggris itu cukup dramatis, karena kemenangan Inggris itu didapat di akhir babak kedua. Goal tercipta menjelang akhir pertandingan oleh Goal Watkins. Ya, diciptakan oleh Watkins. Di semipinal itu, Kane juga menciptakan goal, walaupun itu goal penalti. Sebelum menuju partai final, perjalanan Inggris di Piala Eropa 2024 ini dimulai dari babak penyisian grup. Inggris bergabung di grup C bersama Serbia, Denmark, dan Slovenia. Di pertandingan pertama, di babak penyisian grup C, Inggris berhasil mengalahkan Serbia 1-0. Kemudian bermain imbang 1-1. Ya, bermain imbang 1-1 dengan Denmark. Dan di pertandingan akhir grup C, tanpa diduga, Inggris ditahan oleh Slovenia, sekosong-kosong. Ya, Inggris juga bermain imbang melalui Slovenia, kosong-kosong. 0-0. Dengan bermodalkan sekali menang, dan dua kali imbang, dan memperoleh nilai lima, Inggris pun mampu menjadi juara grup C. Dan berhak melaju ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Inggris berhasil mengalahkan Slovakia. Mengalahkan Slovakia dengan kedudukan 2-1. Di babak tempat penal, Inggris mengalahkan Swiss. Melalui adu penalti 5-3. Setelah di waktu normal, bermain imbang 1-1. Kita ketahui, Inggris ini sangat jarang menang ya, bila adu penalti. Tapi kali ini, mereka bisa menang melawan Swiss. Padahal, penjaga gawang Swiss, Jan Samir, itu adalah penjaga gawang yang tangguh dalam adu penalti. Tapi kali ini, tendangan Inggris sangat ampuh. Dan tidak ada satu pun penendang Inggris yang bisa digagalkannya. Sial benar, nasib Samir diadu penalti. Kini, Inggris sudah belajar dari pengalaman mereka sebelumnya. Yang selalu gagal dalam mengeksekusi penalti. Dengan kemenangan Inggris 5-3 lawan Swiss, di babak adu penalti, Inggris pun berjumpa Belanda di babak semifinal. Di babak semifinal, Inggris mengalahkan Belanda 2-1. Di mana kita ketahui, Belanda juga berkeinginan menjadi juara Piala Eropa. Dan ingin mengulang sukses mereka di tahun 1988. Sewaktu itu, tahun 1988, Belanda berhasil menjadi juara Piala Eropa. Ketepatan pada waktu itu, Piala Eropa tahun 1988, juga diadakan di Jerman. Tapi apadaya, mimpi Belanda itu digagalkan oleh Inggris di babak semifinal Piala Eropa 2024. Apakah Inggris mampu mengalahkan Spanyol di final Piala Eropa 2024 ini? Atau malah sebaliknya, Inggris yang gagal? Ya, kita saksikan sajalah finalnya nanti pada tanggal 15 Juli tahun 2024. Siapakah yang akan menjadi juara Piala Eropa 2024? Inggris atau Spanyol? Ya, kita saksikanlah pertandingannya tanggal 15 Juli 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.